PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kita lihat pemain bola pakai jenggot Pemain bola siapa yang masih pakai jenggot Banyak pemain bola yang pakai jenggot Apa diributin mereka Ada yang ribut sama mereka Cuma kalau sudah bicara agama Orang itu memang Benci kalau bicara agama Kalau berjenggot karena mode Semuanya oke Ya sudah, kau mau pakai jenggot Kau merasa itu tampan buat dirimu Tapi kalau bicara agama Kenapa banyak yang tidak suka Karena mereka beranggapan Engkau yang pakai jenggot Merasa lebih baik dari yang tidak berjenggot Ukurannya ukuran iman Betul memang sebenarnya Orang yang memanjakan jenggotnya ini Kalau karena iman ya Kalau karena gaya hari ini dia berjenggot Besoknya potong Besok jenggotnya jadi 3 perempat Jadi tinggal 1 perempat Seperti itu Karena bukan karena Mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana sikap kita Kembali kita bicara dengan bijak Sampaikan kepada mereka Bersanya Anda minta maaf sih Sayang pahala Anda Harus pergi Kalau Anda potong Anda sekarang berjenggot Dapat pahala Anda yakin Anda mendapatkan pahala Ketika Anda potong Hilang pahala Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Berjenggot Padahal beliau adalah orang yang paling tampan Nabi Isa berjenggot Nabi Yusuf Semua nabi-nabi Mereka berjenggot Karena dengan cara yang baik Mohon maaf lah Artinya mohon maaf kepada mereka Sampaikan mohon maaf ya Kalau Anda melakukan ini semua Karena kecintaan Anda kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Anda menghargai Anda menghormatinya Besanya Calon mertua Keluarga yang lain Tapi Tetap cinta kepada Nabi Alaihi Wasallallahu Alaihi Wasallam Lebih besar diri Anda Sekali lagi Anda melakukan ini Hanya ingin mendapatkan pahala Dan mohon maaf Anda akan terus belajar Anda akan terus ngaji Mungkin mereka akan berdapat Oh iya tapi kan ada yang bicara sunnah ini Itu macam-macam lah Mereka mau seperti itu Iyalah Anda akan terus belajar Doakan Semoga Allah memberikan hidayah Sampai Anda meninggal dunia Hati-hati dengan bahasa-bahasa yang positif Semoga Mereka bisa menerima Bahkan mereka bisa mengamalkan Apa yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati